Halo Traders, Mirsa Syao Fibisius jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Fibisius untuk hari ini. Harga minyak mentah WT di bursa Namex pada awal jam pelagangan sesi Amerika Serikat hari Kamis berbalik turun ke sekitar 71.60 USD per barrel dengan terus menguatnya USD. Pada awalnya harga minyak mentah WT sempat naik dan bertahan di atas 74 USD setelah Energy Information Institute melaporkan turunnya level inventory minyak mentah mingguan secara masif. Stok minyak mentah Amerika Serikat menurut Energy Information Institute turun sebesar minus 12.456.000 dibandingkan dengan yang diperkirakan kenaikan sebesar 775.000 dan angka sebelumnya sebesar 5.040.000. Selain itu, Energy Information Institute memperingatkan bahwa kekurangan minyak mentah akan bisa sangat besar pada paru ke-2 tahun 2023. Dengan mereka memperkirakan permintaan akan minyak mentah akan melebihi persediaan minyak mentah sebanyak 2 juta barrel per hari. Namun terus menguatnya USD membuat harga minyak mentah WT berbalik turun. Negosiasi barang sutang Amerika Serikat terus berlangsung dan sebegitu jauh gagal mencapai kesepakatan dalam bentuk apapun. Sementara deadline tanggal 1 Juni terus menekan. USD mengambil keuntungan terbesar sebegitu jauh. Terus menguatnya USD membatasi kenaikan harga minyak mentah WT dan bahkan menekan turun. Support terdekat menunggu di 71 USD yang apabila berhasil direwati akan lanjut ke 70.10 USD dan kemudian 69.14 USD. Resistance yang terdekat menunggu di 72.85 USD yang apabila berhasil direwati akan lanjut ke 73.61 USD dan kemudian 74.71 USD. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam hibis. Bye-bye. Terima kasih.